MAKASHA JATAKA Kisah ini diceritakan oleh guru agung Buddha ketika beliau melakukan pindah patah di Magadha. Kisah mengenai beberapa penduduk yang bodoh dari suatu dusun kecil. Menurut kisah yang diceritakan secara turun-temurun, setelah berkelana dari Sawati menuju kerajaan Magadha, saat sedang berkeliling di kerajaan tersebut, guru agung Buddha tiba di sebuah dusun kecil yang dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Di dusun ini, mereka yang bodoh berkumpul setiap hari dan berdiskusi bersama. Mereka berkata, Teman-teman, saat kita bekerja di dalam hutan, nyamuk-nyamuk menyerang kita. Hal itu sangat mengganggu pekerjaan kita. Mari kita mempersenjatai diri dengan busur dan senjata lainnya, berperang dengan nyamuk-nyamuk itu, menembaki ataupun menumbangkan mereka hingga mati. Maka mereka masuk ke dalam hutan dan berteriak, Tembak mati nyamuk-nyamuk itu. Mereka saling menembak dan bertabrakan satu sama lain, hingga semuanya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Saat kembali, mereka merosot di lantai, baik di dalam maupun di pintu gerbang dusun mereka. Dikelilingi oleh para bikku, Guru Agung Buddha tiba dengan tujuan melakukan pindah patah di dusun tersebut. Mereka yang memiliki sedikit kebijaksanaan di antara para penghuni desa lainnya, begitu melihat Guru Agung Buddha, segera mendirikan sebuah pavilion di pintu masuk desa. Setelah mempersembahkan sejumlah dana kepada para sangga dengan Guru Agung Buddha sebagai guru mereka, para penghuni desa memberikan penghormatan kepada Guru Agung Buddha dan mengambil tempat duduk. Melihat orang-orang yang terluka berbaring di sana-sini, Guru Agung Buddha bertanya kepada para umat awam, ada sejumlah orang jahat. Apa yang terjadi pada mereka? Mendengar pertanyaan Guru Agung Buddha, umat awam menjawab, Bante, mereka pergi berperang dengan nyamuk, hanya untuk saling menembak dan membuat mereka cacat sendiri. Mendengar jawaban dari umat awam itu, Guru Agung Buddha berkata, Ini bukan pertama kalinya orang-orang bodoh ini memberikan pukulan pada diri mereka sendiri. Bukannya pada nyamuk-nyamuk yang ingin mereka bunuh, tetapi juga di kehidupan yang lampau, mereka yang ingin memukul seekor nyamuk, malah memukul sesama manusia. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, atas permintaan para penduduk desa, Guru Agung Buddha kemudian menceritakan kisah kelahiran lampau ini. Sekali waktu ketika Brahmadatta memerintah di Benares, Bodhisattva mendapatkan nafkah sebagai seorang pedagang. Pada masa itu, di pinggir desa Kasi, terdapat sejumlah tukang kayu. Secara kebetulan, salah seorang dari mereka, seorang lelaki botak yang telah tua sedang mengetam kayu. Dengan kepala botak yang berkilau, seperti mangkok tembaga, saat seekor nyamuk mendarat di kepalanya dan menggigitnya dengan penyengat yang berbentuk seperti anak panah. Tukang kayu itu berkata kepada anaknya yang sedang duduk di dekatnya. Anakku, seekor nyamuk sedang menggigit kepalaku. Cepat usir dia. Mendengar perintah ayahnya, anak itu berkata, jangan bergerak, jangan bergerak ayah, satu pukulan saja akan membereskan masalah ini. Saat itu bodhisatwa tiba di desa itu dalam perjalanan dagangnya dan sedang duduk di toko tukang kayu tersebut. Ayah anak itu kembali berkata, segera bebaskan aku dari nyamuk itu. Anak itu menjawab, baik ayah. Pada saat itu anak tukang kayu sedang berada di belakang ayahnya. Ia mengangkat sebuah kapak yang tajam dengan tujuan membunuh nyamuk itu. Dan anak tukang kayu melakukan gerakan membelah kepala ayahnya menjadi dua bagian. Saat itu juga orang tua itu meninggal. Bodhisatwa yang menyaksikan kejadian itu berpikir yang lebih baik dari seorang teman yang demikian adalah musuh yang memiliki akal sehat. Yang dikarenakan rasa takutnya terhadap balas dendam dari seseorang akan mencegahnya membunuh seseorang. Bodhisatwa kemudian mengucapkan baris-baris berikut ini. Teman yang bodoh lebih buruk dibandingkan dengan musuh yang memiliki akal sehat. Lihatlah seorang anak yang mencari hewan penyengat untuk dibunuh. Namun malah membelah si dungu yang menyedihkan tengkora ayahnya menjadi dua bagian. Setelah berkata Bodhisatwa bangkit dan pergi. Setelah meninggal pada waktunya Bodhisatwa terlahir kembali di alam yang sesuai dengan perbuatannya. Sementara tukang kayu itu jasadnya dibakar oleh para penduduk desa. Setelah selesai menceritakan kisah kehidupan lampau Guru Agung Buddha berkata Demikianlah umat awam di kehidupan yang lampau mereka yang mencari nyamuk membunuh sesama manusia. Setelah urayan tersebut berakhir Guru Agung Buddha kemudian mempertautkan dan menjelaskan tentang kelahiran itu dengan berkata di masa itu pedagang yang bijaksana dan penuh kebaikan yang meninggalkan tempat itu setelah mengucapkan sair tersebut adalah Guru Agung Buddha sendiri. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!